ini guys seorang kurban yang akan dikorbankan berotot ya kerbau jadi tidak ada sapi yang ada hanya kerbau yang akan dikorbankan Masya Allah ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilham mendengar daripada perintah mendengar daripada kata orang yang disini tadi yang punya harga daripada sapi kerbau ini 40 juta cuy dengan berat 400 kilo wah itu luar biasa sekali jadi rata-rata kalau untuk jamaah banyak gitu kerbau kalau sendiri-sendiri itu ada ini ya kambing nah kalau misalnya ini kayak apa ya jadi ini kerbau masyarakat hasil kurban mereka patungan nah jadi mereka bisa menyewa orang untuk jasa memotong nah contohnya di dalam ini di Haji Makosim ini di dalam ini ada proses pemotongan tapi aku gak sorok karena nanti kena apa ya dimarah emang youtube karena ada darah-darah pemotongan nah jadi apa ini kepada kalian ya hewan kurban yang akan dikorbankan oleh pemiliknya nah bisa kita lihat ini besar ya ini masih yang kecil nah yang besar itu ini kalau tadi berdiri dia besar kali ini cuy ya besar kali kan gagah kerbau sekali lagi bukan sapi yang dikorbankan tapi kerbau tengok dia berotot 40 juta kerbau pun di India itu lumayan murah kira-kira ini laki-laki apa perempuan perempuan kerbunya ini orang yang laksan ya kok mau lewat itu kena halang cuy ini ada pada ini bermain oke ya mantap sekali sekali lagi lihat otot-otot mereka nampak tadi gak goyangannya cuy aku gak tau ya kenapa dia kasih kalung-kalung gini jadi ini taik-taiknya oke luar biasa nah jadi sepanjang ini proses pemotongan nah disana juga banyak tuh tempat-tempat kerbau kerbau-kerbau yang sedang parkir untuk menunggu giliran nah mereka itu bentar aja sih untuk cross pemotongan ini nah ini ada bang isan juga pejuang rantau link di bawah ya aku buat ya nanti ya nah kita lihat kesana ya ini kita lihat hati-hati cuy bisa ikut apa nya nanti ekornya kita review lah ini ada bacanya j gak tau apa j ini takut-takut orang lewat dia ini takutnya besar kali kawan-kawan nah disini juga lagi ada oh mo kena tendang anjingnya cuy nah kita lihat kan ramai dipukul nah cuma ada cuy India tadi ya oke jadi ini kita lihat cuy kan terbo-terbo yang lain bedam 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 kawan-kawan nah sini ada tayi nya cuy oh itu jengger ya oh marah deh dipegang oh mak dipukul cuy gak ngotak nih bocil nah 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 disini mereka ini harga 40 juta semua ini ya ini 40 juta sorry banyak orang lewat sorry banyak orang lewat nah ini sapi karbo karbo yang akan dikorbankan jadi tadi udah banyak dipotong juga setengah tadi disini ada korban hilang tinggal setengah lagi yang akan dikorbankan tai ya bergelempangan kayak biasa lah ya ini ada taik-taiknya ya ada ada awak lewat nah oh mak hampir kena cuy ekor-ekornya iya kan boyang-boyang lagi makan lagi apa berbis pus orangnya berdua ini pokok adu cuy lagi ngadu oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke ya jadi disini jadi ini sepanjang jalan ini tempat ini apa hewan kurban ya kok mau ada yang tidur cuy ini tidur dia lagi tidur berdua mereka mantep kali cuy goyang badannya besar-besar-besar kali ya baru kali ini aku nengok depan mata langsung besar kali cuy kerbo nah dikasih nama tulisan-tulisan itu kayak MR gitu ya ini shell yang punya mungkin ya gimana berkawan-kawan nih oh goyang lagi badannya satisfying nih yang goyang-goyang gini nah jadi ini kan banyak yang gitu itu kan dari Buffalo Halal Meat Shop jadi ini semua nah Buffalo Halal Meat Shop jadi disini semua tempat apa cuy penjualan itu nah kita jalan lagi jumpa lagi nah berhubung disini kan lagi COVID-19 jadi agak tertutup-tertutup lah orang yang bertiga nih ah ini orang tiga nih makan atau go apa mereka nih ah tengok nih lagi santai ya merendung oke jadi yang kayak aku bilang sepanjang jalan ini penuh dengan tempat pemotongan hewan kurban jadi kalau kita kan di majit-majit tuh Indonesia kan di majit dikumpulkan jadi satu hewan kurbannya kemudian nanti ada panit yang motong nah disini mereka punya hewan kurban mereka berikan kepada tukang potong jadi tukang potong aja yang motong jadi tanpa repot mereka langsung bawa kesini hewan kurbannya dan mereka nanti yang dipotong eh dipot dan mereka akan dipotong oleh orang yang profesional jadi gak sampai berjam-jam cukup sejam atau dua jam mereka udah selesai motong semuanya luar biasa ya ada teknik khusus bagi mereka nah sana itu juga ada kalau kita belok kanan nah tapi kayaknya aku kejauhan truck nanti kalau makin jalan ke sana oke thank you sergey oke nah ini ada lagi kan ini pemotongan lagi nah orang itu lagi menyaksikan pemotongan tuh lagi menyaksikan pemotongan nih nah tapi ini agak kurus ya gak terlalu banyak dan taiknya banyak nih ya wah luar biasa selamat jumpa di surga nanti ya karena sebagaimana kita ketahui salah satu amalan yang paling dicintai Allah SWT adalah dengan berkurban di hari raya dan nanti mereka ini akan menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban eh jadi kendaraan dan juga setiap tetes sendara dan bulu-bulunya akan dihitung sebagai amalan Masya Allah ya maka beruntunglah jika orang-orang melaksanakan ibadah kurban ya di hari raya dan bagi orang yang belum mampu semoga dimurahkan rezeki dan bisa berkurban di kemudian harinya amin Masya Allah kita pulang ya kita lewati jalan yang tadi lagi ya jadi muslim Masya Allah Indonesia maklum Indonesia Indonesia India brother brotherhood jadi luar biasa penduduk setempat jadi dia memastikan dulu aku muslim gak gitu ya nah ini mereka bertiga cuy ngapain nih ha eh ketahuan cuy nengok ini deh ini tadi yang ramai tadi ya nah ini aku kasih tau ini aku bukan aligar kawan-kawan ya tapi ada di New Delhi ya tepatnya di Old Delhi jadi sebelum ada New Delhi inilah ada nama daerahnya Old Delhi oke ya yuk thank you terima kasih Terima kasih.